Alex, ini smart listener yaitu staying in converse zone What is that? Staying in converse zone Bisa kita memang bisa menggunakan untuk kebaikan Tapi sekaligus ini bisa menjadi musuh kita Bagaimana kita bisa membuat converse zone ini bermanfaat untuk hidup kita? Just follow us during from 8 to 10 Smart listener dan juga sahabat yang bergabung itu tadi barangkali sudah bisa anda tebang Pak Yaakub Ezra Anda tahu enggak dalam beberapa hari ini saya seperti kayak Saya tuh berkata safe talk begitu ya Aduh saya tuh rindu sekali sudah lama gak pernah bertemu dengan Pak Yaakub Ingin sekali hari Senin besok itu berjalan dengan beliau Begitu berjumpa Wow, ini seperti doa yang terjawab gitu ya Sehati ya Sehati gitu ya Berarti tinggal sebut nama aja berarti kita sebenarnya sudah sefrekuensi ya Amin, amin Dan pada bulan Desember ini bagi Umat Nasrani akan merayakan hari Natal Di mana suasana Natal sudah terasa semarak di mal-mal di seluruh kota ya Dan semoga hikmah dan berkah Natal bermanfaat buat kita semua Amin, amin Nah itu tadi Pak Yaakub tidak sendirian karena bersama dengan beliau juga ada tim dari power karakter yang wah ini canggih-canggih lah gitu ya Emang gak sia-sia Pak Yaakub Ezra ini menyiapkan mereka begitu menjadi generasi menerus ya Ada Mas Harmoni selamat malam Malam Bolo selamat malam smart listeners Ini sahabat yang luar biasa narasumber kita yang sedang berjuang ya Makin hari makin ganteng Wah terima kasih Bolo juga makin ganteng ya Pak Iya Cuma belum ada yang nyadarin ya Merenda aja Merenda udah berapa Apa yang namanya host itu setahu saya saya udah berganti 4 host Sama jamannya Pak Vivi Iya Itu semua punya silent admire loh Oke punya silent admire Iya Jadi penggemar yang tersembunyi begitu Aduh Amin, amin Oke Ada Mas Conan Selamat malam Mas Conan Gurih Iya Gurih banget Iya Selamat malam semuanya Kayak gerupuk baru diangkat Apa kabar Mas Baik semangat Luar biasa Luar biasa Terus mengadakan ini ya Apa namanya workshop ya Pak Yaakub Ezra Workshop Training Training Ini semakin menggeliat begitu Ini Mas Conan itu memasuki tahun keempat Setelah kepulangan beliau dari Jerman Dari Jerman Nanti saya tuh pengen tanya ya ke Pak Yaakub Ezra Maksudnya sedikit ya Kisahnya bisa menemukan kedua tim kita ini Betul Saya ngerasanya disitulah saya suka kadang merasa sedih gitu Untung kedua narasumber kita yang lain Mas Conan sama Mas Harmoni Udah tau lah ya Udah ngerti lah ya Malah saya yang pengen foto sama mereka Iya Humble breaking banget sih Dan tanpa terasa sebetulnya Mas Hans ini memasuki tahun ketiga ya Hans Iya Saya sepulang dari US Dari US ya Iya itu luar biasa Dan smart listener kami selalu menghadirkan Apa ya Narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya Betul Mereka milenial tetapi mereka juga punya kompetensi yang tidak kalah dengan Pak Yaakub Ezra Yang pasti adalah Mbak Ola ini selalu mengikuti perkembangan-perkembangan karakter Dan sekarang karakter itu sudah blend dengan mental health, kesehatan mental Semoga tahun depan kita bisa membuat gerakan-gerakan yang semakin berdampak dan semakin bisa menolong orang banyak Setuju banget ya semangatnya ini terus mudah-mudahan bisa mengalir Nanti kita akan tanya Kita akan tanya sebelum kita jeda ya Pak Yaakub Ezra kan bisa saja memilih untuk Yaudah lah ngapain ya cari orang yang bisa kemudian melanjutkan Menyebarkan lebih luas gitu Tapi kemudian Pak Yaakub Ezra itu terkena kalau menurut saya ya Dengan ketajaman instingnya dan melihat gitu Siapa yang kemudian bisa memilih kemampuan ini Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut Dan tanpa sadar Smart listener Mbak Ola Teman-teman sekalian Nanti 20 Februari Sebentar lagi nih 2 bulan lagi Kami akan merayakan yang ke-17 dan memasuki tahun ke-18 dari ulang tahun Smart Mbak Ola Luar biasa Great for God ya Nanti harus bikin something nih Bikin something yang kemudian Artinya ini kita mau kasih tahu bahwa keberanian kita itu sampai sejauh ini tuh Karena ingin melakukan apa begitu Betul, betul Mbak Ola Setuju ya Nah smart listener kita sambung nanti di sesi berikutnya kita jeda dulu Silahkan nanti anda boleh pergunakan lain SMS dan juga Whatsapp kami Kita akan membahas mengenai topik comfort zone Siapa diantara anda yang merasa saat ini sedang merasa sulit banget berubah ya Karena ada comfort zone yang membuat anda tuh gak kepengen kemana-mana Gak ingin berubah dan sebagainya Kita akan sambung nanti di sesi berikutnya tetap bersama dengan kami Pink Deep Rida Hidup itu harus berkualitas Seimbang antara sukses, kesehatan, dan keluarga Hmm, aku mau ajak kamu deh ke Gathering Quality Life yang diadakan Smart FM Itu betul Gathering Quality Life Smart FM mengajak anda Menyiapkan diri untuk sukses sekaligus hidup sehat selaras Dan menyiapkan proteksi terbaik untuk keluarga Pembicara Mr. James Gwi dan Dr. Kasim Rashidi di Fuku Grill & Sake Bar Jalan Legend Suprapto nomor 13 Simpang Multatuli Medan Sabtu 8 Desember jam 1 siang hingga 6 sore Investasi 100 ribu rupiah per orang Sudah termasuk materi quality life, lunch, games menarik, door price jutaan rupiah, music performance sekaligus networking luas Pendaftaran ketik nama, spasi daftar GM, spasi jumlah orang yang anda daftarkan Kirim ke 0812-112-1959 Atau mention ke at Radio Smart FM 959 Informasi SMS atau Whatsapp ke 0812-112-1959 Gathering Quality Life didukung Flexi CI dari Allianz Apa rencana bisnis anda? Punya cabang baru? Atau bertransformasi menjadi digital platform? Apapun rencana bisnis anda, semuanya butuh action Sukses dalam bisnis, butuh ketekunan, konsistensi Smart Business Talk Setiap Selasa jam 7 pagi waktu Indonesia Barat Bersama James Gwe, trainer dan speaker bisnis nomor 1 di Indonesia Serta Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 versi majalah marketing A leader is somebody when you want to do something Punya duit disisekan, ya terdapat duit disisekan Tapi setelah duitnya ngumpul, sibuk beli barang konsumtif Stop mengeluh kondisi ekonomi melemah Mari lakukan sesuatu yang berbeda untuk bisnis anda Simak Smart Business Talk Yang disiarkan di seluruh Magentic Network, Smart FM dan Sonora Smart FM, Business and Inspiration Part of Magentic Network Taukah Anda, kecerdasan emosi punya peranan besar, tes, baik dalam bisnis atau karir Emotional intelligence atau emotional question Didefinisikan sebagai kemampuan seseorang mengendalikan emosi pada diri sendiri dan orang lain Mampu mendengarkan dan berbicara Mampu mengelola emosi Dan memiliki selera humor adalah beberapa tanda kecerdasan emosi Apakah anda sudah memilikinya? Mari, bangun kecerdasan emosi anda Agar setiap goals anda tahun ini tidak berakhir di atas kertas saja Pastikan setiap selasa malam jam 7 waktu Indonesia Barat Anda bersama kami dalam program Smart Emotion Bersama Anthony Diomartin Smart Emotion With Anthony Diomartin Jadilah pribadi yang cerdas emosi dan sukses bersama kami Smart FM, Business and Inspiration Part of Magentic Network We take the time to listen to you 95.9 Smart FM Jakarta Kembali anda simak Smart Character Bersama Power Character Based on Business Transformation Semana sini dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami pada saat off-air Kami tuh banyak dapat wajangan sebenarnya Dari Pak Yaakub Eistra Jadi sebenarnya yang kita rindukan itu bukan cuma sekedar pada saat on-air loh Pak Yaakub ya Pada saat kita off-air Bapak itu memberikan sepatah dua patah kata Kata aja tuh kayaknya kita langsung catat ya Mas Hans, Mas Conan, sama Mas Sarmoni ya Oke Comfort John ya Life Management Boleh gak sih? Ini banyak kita sering mengucapkan, mengatakan comfort John, comfort John begitu Ini boleh dibilang jelang akhir tahun ya Pak Yaakub Eistra ya Anggap saja kita mau review deh begitu ya Selama setahun ini apa sih comfort John, comfort John yang mungkin Sudah membelenggu kita Sehingga kemudian kita gak berkembang Tapi sebelum sampai ke situ Tolong Bapak jelaskan Conversion itu tempat dimana kita merasa nyaman Walaupun itu di tengah keramaian Yang disebut conversion itu bukan tempatnya Tapi suasananya Ya Jadi ada orang yang mengilustrasikan conversion seseorang itu Seperti gelas kaca yang menyelimuti kita Dimana kita itu merasa nyaman Kalau kita tahu bahwa kita itu diselimuti oleh sebuah gelas kaca Yang orang lain gak bisa memasuki kehidupan kita Orang lain tidak bisa menyentuh kita Orang lain tidak bisa mengganggu kita Dan conversion bisa juga didefinisikan sebagai Sona netral Dimana nih atau yang situ ya Conversion adalah tempat dimana pada waktu kita berdiam diri Ya dan berhadapan dengan seseorang Kita berhak sepenuhnya untuk menjawab sebuah pertanyaan atau diam Ya Conversion membuat kita bisa berpikir baik Conversion bisa juga membuat kita itu merasa aman, nyaman, tenang Ya Itu sisi positifnya Oke Tetapi di pihak yang lain Seseorang kalau tidak bisa keluar dari conversion Itu berakibat negatif Karena berarti orang itu tidak suka dengan tantangan Orang tersebut tidak mau beresiko Orang tersebut takut gagal Orang tersebut tidak berani menghadapi konflik Orang tersebut hanya diam Orang tersebut hanya pasif Orang tersebut hanya melihat dari jauh Observe dan silent Nah itu yang akibat negatif yang ditimbulkan Ya istilah harmoni itu freeze Nanti dijelaskan Itu bisa terjadi pada hidup kita Jadi sebetulnya bahasan kita malam hari ini ada hubungan dengan menjelang akhir tahun Apakah waktu liburan, waktu istirahat itu conversion belum tentu Kabar baiknya saya sampaikan dari demuan Smilesner, Mbak Ola Conversion itu pilihan kita Conversion itu bisa diciptakan Conversion itu bisa ditengah keramaian Conversion itu adalah sebuah suasana hati, suasana pikiran Tapi sadarkah bahwa setiap kesulitan Setiap tantangan itu sebetulnya men-stretch kita Untuk menjadi lebih baik lagi Naik level lagi Nah saya berikan contoh kalau Anda memperhatikan Almarhum Whitney Houston Ini lebih kepada kemudian mindset kita Soul kita dan sebagainya Almarhum Michael Jackson itu dijaga sebagaan rupa Seharusnya dia aman 100% Kemudian fasilitasnya juga aman Tapi pertanyaan saya Apakah dia living in Conversion? Tidak Tidak Karena dia selalu terancam dengan apa itu Penggemar-pengemarnya Dia merasa terancam dengan anak-anaknya yang selalu diserang Dan lain sebagainya Jadi sekali lagi Semua listener Kita bisa create Conversion untuk kebaikan kita Tapi sebaliknya Kalau kita Kita bisa create Conversion untuk kebaikan kita Kita bisa create Conversion untuk kebaikan kita Kita bisa create Conversion untuk kebaikan kita Di radio smartfm.com Sekali lagi Di www.radiosmartfm.com Smart FM The spirit of Indonesia Bapak sendiri gimana sih caranya men-trigger diri sendiri gitu Sehingga kemudian gak puas dengan oh iya saya sudah menjadi dokter ya sudah enough begitu Tapi Bapak terus mencari atau melakukan pencarian bahkan kemudian bisa berjumpa dengan Mas Hans yang sangat berbakat Bisa ketemu dengan Mas Konan yang selling words begitu Itu apa yang kemudian Bapak lakukan sampai kemudian bisa men-trigger diri sendiri? Yang pertama Mbak Olah dan Smart Listener Saya itu punya prinsip kita itu gak boleh hidup hanya untuk diri sendiri Yang saya pelajari ketika saya mengasihi orang lain harus mengasihi seperti diri sendiri Tapi harus mengasihi orang lain dulu Menjawab kebutuhan orang lain dulu Dan ketika saya baca buku ketika saya bikin modul ketika saya selalu ingin menolong orang lain Bahkan yang anak-anak saya tahu ya terutama istri saya tahu ketika ada mal yang mau pemilik toko itu Pernah satu kali ada satu Mart ya Mart itu sempit banget gitu Itu daerah-area rumah saya Saya selalu doakan ya Tuhan kira-kiragi Banyak dan hati saya itu selalu memikirkan Bagaimana hidup saya itu bisa berkontribusi minimal dengan doa Itu sepertinya terlalu berlebihan Tapi itulah yang terjadi sehari-hari Di team power character juga begitu Nah kedua Kenapa kok saya bisa ketemu dengan Conan yang baru saja Harmoni yang sejak SMP talentanya sudah saya lihat Ada satu jawaban Saya tidak bisa melihat potensi itu nganggur Itu hal-hal yang tidak tepat Saya kasih contoh Ya gelas air putih sama gelas teh gelas kopi pasti beda Nah setiap orang itu punya yang namanya predestinasi Nah saya dari kuliah S1 ya sampai S3 sampai S3nya mau 3 gitu Itu mempelajari terus bagaimana kita itu bisa Kemudian bisa berakhir dengan baik Finishing well Nah dua hal itu kalau digabungkan ya Saya selalu ingin bantu orang lain apapun caranya Tapi saya tidak bisa counting, saya tidak bisa marketing Tapi saya bisanya di human behavior Organization behavior Biasanya di situ Ya saya lakukan sesuai dengan bagian saya Lalu kedua kalau saya Saya mampu melihat talenta atau potensi orang-orang Dan saya ketemu Conan itu di kedutaan besar Republik Indonesia di Jerman Ya Dimana duta besarnya Pak Fauzi Bowo Saya ketemu beliau di situ Dan saya bertemu dengan Hans itu dalam sebuah workshop Macem emosinya macem-macem ya kan Tapi kayaknya Sampai hari ini ya Semalunya saya mengenal Mbak Ola ini juga sudah 10 tahun lebih ya Iya Pak Iya loh Iya Begitu Iya ya Ternyata awet mudah Alhamdulillah Dia bilang happy terus ya Yang kedua Pak Selalu menaruh pengharapan ya Berharap besar gitu bahwa Sebenarnya yang terjadi Yang sekarang ini terjadi Saya terus mengalami dapat pelajaran-pelajaran Itu cuma cara Tuhan aja sih sebenarnya Untuk satu menyelamatkan sesuatu dari sesuatu hal Atau mengajari saya tentang sesuatu Yang ternyata sudah dari SMA dengerin program kita Dicatet Amazing banget Harmoni ketemu dengan siapa ya Bapak Siapa yang bilang itu saya gak pernah terlambat itu Yang Bukan Harmoni Konan ya Yang sampai apa itu Dia kalau nge-drive Sampai ikut workshopnya Konan gitu Sampai Pak Rizad Mungkin sekarang lagi dengerin juga Karena katanya gak pernah putus Gak pernah Ini bahkan kalau lagi nge-grab Kalau lagi ada customer Dia takutnya kalau dikencengin ngeganggu Kalau kecil dia jadi gak denger Jadi dia extra punya earphone Untuk dengar satu uping sebelah Untuk gak ketinggalan apa yang dibahas Oh God Pak Rizad Amazing ya Anda akan jadi bakal banyak orang Iya Luar biasa Itu orang-orang yang sering Pak Rizad Ini orang yang sudah keluar dari conversion Iya Nah SMA listener Saya percaya bahwa malam hari ini Dalam malam yang baik untuk evaluasi Karena sudah menjelang akhir tahun Betul Kira-kira resolusi apa yang Anda lakukan Sampai tahun 2019 itu dimasuki dengan indah If you remember How For nonton youtube gitu loh Di kantor bener gak I don't pay you for procrastinate in the office Of course Jadi ujungnya nanti Kalau kita procrastinasi terus Ya itu kita gak akan berkembang Kita punya waktu 9 sampai 5 sore Untuk bekerja Tapi pertanyaannya apa yang kita hasilkan Apa yang kita mampu produce Kalau kita minta gaji besar gitu ya Oke Anda minta gaji besar Tapi Anda Mampu gak mengembalikan uang itu Bahkan melipat gandakan gaji yang Anda terima Jangan berpikir hanya untuk diri sendiri Karena kita kemudian lambat Menanggapi sesuatu Sehingga kemudian ada Tidak terjadi perubahan Goals gak tercapai dan sebagainya Itu kan kemudian Sisi-sisi dari comfort zone Yang perlu kita evaluasi Nanti di sesi berikutnya Dan kemudian Saya mau juga dapat catatan dari Mas Hans Dan juga Mas Kona Nanti di sesi berikutnya ya Kita simpan dulu kedua nantus berikutnya Tetap bersama dengan kami Dan nanti kita akan bahas Tanda tangan Anda yang sudah dikirimkan Ini kalau kita bahas tanda tangan Kira-kira apa yang perlu Yang bisa kita sampaikan ya Mas Hans Ke mereka ya Iya jadi kita mau lihat Kecenderungan apakah ini bisa Dengan karakter-karakter tertentu ya Cenderung Masuk ke zona nyaman Indonesia adalah salah satu negara Dengan penduduk muslim terbesar di dunia Punya berbagai potensi Untuk mesejahterakan seluruh pendidikan Dengan pendekatan syariah Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Semestinya dapat lebih maksimal dan berkeadilan Smart FM menghadirkan Smart Syariah Program perbincangan yang membahas Berbagai selat benuk perekonomian syariah Dari hulu hingga akhir Untuk kita bisa release stress Untuk kita bisa Membentuk heu masuk Ke area comfort zone juga Nah itu sebenarnya baik ya Untuk kita itu efisiensi energi Kita ada yang namanya Otak Cortex Atau yang juga disebut Prefrontal Cortex Yang dimana fungsinya ada lima Yaitu belajar Evaluasi Analisa Memutuskan Dan juga memilih Sisi Emosinya lebih kuat Ketika mungkin Tadi Mas Harmoni bahas Bagus banget ya Yaitu tentang Prokrastinasi ya Atau mungkin menunda ya Orang-orang tersebut Adalah orang-orang yang Bertindak Istilahnya melangkah Atau tidak melangkah Semuanya berdasarkan Moodnya Pada saat itu Males ah Nah Kita tahu Disuruh mengerjakan sesuatu Males ah Atau Males atau tidak males Itu semua tergambung Kalau orang tersebut merasa Oh ini sebuah tanggung jawab Saya yang saya harus lakukan Ini sesuatu yang memang penting Saat ini saya harus lakukan Nasib orang banyak Tergantung di Keputusan saya saat ini Nah ketika Orang tersebut Aware Atau sadar Akan Hal-hal tersebut Kepentingnya Belajar Evaluasi Analisa Memutuskan Talkortexnya Yang Yang jalan Yang di lapangan Orang-orang yang Ada di dalam situasi Comfort zone ini Biasanya kan suka Membangun tembok tinggi Mas Kona Ya kan Paling benar begitu Ya itu memang Tipe-tipe Orang-orang Fixed mindset Menjadi mental block Sehingga Di comfort zone Nah orang seperti ini Dia butuh Asal dia kasih kesempatan Untuk orang Share Stay di comfort zone Itu Kurangnya pengertian Jadi gak ada pilihan lain Harus ada kesadaran Nah kesadaran Dibangun dari Pengertian Yang kita dapat Dari bacaan Dari tontonan Dari pergaulan Nah kalau orang Sudah Memiliki mental block Lalu Tidak Memiliki bacaan Tontonan pergaulan Yang Yang dia izinkan Untuk mengisi pikiran dia Kegagalan termasuk pengalaman Ya pengalaman-pengalaman Yang diizinkan Biasanya ya agak sakit Karena itu akan membentur Dan akhirnya Walaupun gak semua orang sadar Ya Tentunya saya sadar ketika Papa saya meninggal Itu pengalaman ya Itu pengalaman Ya Karena sebelumnya Papa saya Nasihatin saya Saya pikir apaan sih Gak penting Saya gak tahu bahwa Itu mutiara Ya saya pikir itu Ya sampah Yang dibicarakan Papa saya Tentang Lu jadi lah ya Baru sadar bahwa Harus berubah Tapi kan jangan sampai Ada pengalaman yang Dekir dulu ya Walaupun ya itu Cukup ampu sebenarnya Untuk buat kita Yang rada berubah Seperti itu Bahwa Jadi masih sama Mental block masih ada Tinggal tunggu pengalaman Yang Tuhan diizinkan Akan terjadi Gak terlalu suka baca Saya kan gak terlalu suka Nonton Ayo Itu orang-orang Menurut survei Dikatakan Dispend time on social media Itu bisa Lu meningat Itu tanpa sadar Tanpa sadar gitu Jadi ketambah 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 Terus setiap waktu Lu orang selalu Ngambil Lihatnya social media Dan apa yang dilihat Dari social media Itu kan Rata-rata Cuma video Gambar Gitu ya Nah kalau Melas apa yang kita cari Dan apa yang kita pelajari ya Yang masuk adalah Sesuatu yang disajikan Bukan yang dicari Oke Nah itu yang bahaya Sesuatu yang masuk Kalian kaitkan Dengan kasus yang Bahayanya Comfort zone yang berlebihan Yaitu disebut sebagai Low sense of urgency Low sense of urgency Tadi saya suka istilahnya Mbak Ola itu Alertness Nah Kewaspadaan gitu Nah ternyata Sense of urgency ini Teorinya dari Harvard Business Review Jadi disebut sebagai John Cotter Nah ini keren sekali Dari bukunya John Cotter Sense of urgency ini Ternyata menyatakan Kalau kita Sense of urgency nya rendah Ya jelas kita Tidak mampu bertumbuh Makanya kenapa Suka diluka Jadi yang sangat tergantung Kepada kita Bagaimana kemudian Mengubahnya Pak Iku sabar sebentar Nanti kita Bahas di sesi Berikutnya Pak Firman Sabar sebentar Mudah-mudahan Ini Anda bisa mengajak Siaran kami Atau program kami Malam hari ini Kami membahas Mengenai comfort zone Ini pas banget Karena kita akan Segera meninggalkan Tahun 2018 Saya ingat banget Gue sih pernah ngomong Sama Amu Cepat sekali Tiba-tiba sudah Sampai di Desember Oh iya Tentu Kita review bareng-bareng Apa kemudian Comfort zone Comfort zone Yang perlu kita perbaiki Di tahun 2018 ini 12959 Tanda tangan Anda Di buat Pana 08-1211 12959 Smart character Bersama power character Based on business transformation They call it news Knowledge Business information Wisdom and inspiration But we call it smart Smart FM The spirit of Indonesia Kembali Anda simak Suma character Bersama power character Based on business transformation We're like a phone And we never fight But you can't dance And stay uptight It's a supernatural Delight Every part of the Dancing in the green And all that fight It's such a light That's the sight Everybody Dancing in the moonlight Dancing in the moonlight Everybody Be the woman Riding Sebuah lagu yang Menrepresentasikan bahwa Semua orang itu happy Hangat Dan menari-nari Di zona nyaman Ada juga kita Menerita Ada juga kita Berada di dalam kegelapan Untuk belajar Dari evaluasi Dalam kehidupan kita Sesuai dengan topik pada malam hari ini Comfort zone Comfort zone Semana sudah menjaga sahabat yang berkabung Bersama dengan kami Ini bicara mengenai comfort zone Kita sambung lagi ya Sudah banyak yang bertanya Di kesempatan malam hari ini Ada yang bertanya soal Bagaimana kemudian kita bisa tahu ya Kalau kita sudah dalam comfort zone Yang memang harus diperbaiki Karena kan ini kan seperti Kita berada di Ya di kolam Yang nyaman Yang enak Pertanyaan dari Nadia Silahkan Siapa yang akan menjawab Mas Harmonia Atau Mas Kemanan Atau Mas Hans Ambil kesempatan Karena kesempatan gak akan basi Hanya pindah tangan Kesempatan akan membuat kita Mengalami kebesaran Oke Jadi untuk keluar dari zona nyaman Ambil kesempatan Jangan tolak-tolak kesempatan Ya Yang kedua Yang kedua Bicara kesulitan Kita akan diizinkan Mengalami kesulitan demi kesulitan Ini yang Pak Yaakub sering bilang Right response Setiap ada kesulitan Berespon benar Oke Berespon positif Ya Berespon bijak Berespon dewasa Kesempatan jangan ditolak Kesulitan jangan dihindari Karena kesulitan membuat mental kita semakin strong Kak Yang ketiga Bicara kebiasaan Bangun kebiasaan-kebiasaan yang Semalizner atau Pak Siapa maaf tadi Pak Arief ya Pak Arief ya Pak Arief ya Pak Arief Kalau kita Mau berpikir logis Kalau anak kita Apa Memakan sebuah Makanan yang tidak sehat Walaupun Dia sangat suka Misalnya Yang saya tahu adalah Terlalu banyak manis Misalnya Terlalu banyak gorengan Nah itu hal yang simpel Apakah kita akan berhenti Untuk menasihati Untuk melarang mereka Bahkan menyembunyikan makanan itu Kalau perlu Walaupun sesayang-sayangnya Pikiran logis kita Menurut Pak Hans tadi Membuat kita itu harus Apa ya Rasa cinta itu Afeksi ya Di perasaan ya Harus diimbangi dengan Logika Sebab Kalau kita teruskan Dengan spoiling Atau kemanjaan itu Ujungnya itu Apa Bahaya Atau maut Kita harus tega Harus tega Jadi korbankan perasaannya Oke Jawaban saya seperti itu sih Jadi kalau memang Anda terus menggunakan Rasa Cinta Itu Menurut saya Ada pepatah berkata Kebenaran berkata Bahwa didikan Dan hajaran Itu tanda Bahwa kita Mengasih dia Oke Gitu loh Kalau Spoiling Murni Tidak pernah Dididik Tidak pernah Dihajar Saya pikir Itu jadi Malapetakan Jadi malapetakan Oke Jangan Kita terjebak Karena kita ingin Menyenangkan Sesaat Tapi kemudian Jangka panjangnya Ternyata membutuhkan Karakternya Kata kuncinya Tepat sekali Pak Hans tadi bilang Logika 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 itu Hukum sebab Akibat Oke Kita ke tanda tangan Yang sudah masuk Ada Ibu Lena Dari Manado Silahkan Baik Ibu Lena terima kasih Untuk partisipasinya Pada malam hari ini Saya bisa melihat Bahwa Ibu Lena ini Seseorang yang Imajinatif Anda seseorang yang Tekun Anda seseorang yang Punya daya Kreativitas yang Cukup tinggi Dan Anda punya Sense of Intuition yang cukup Taja Pendengar yang baik Ya Titik kritisnya Terkait dengan Zona nyaman Anda bisa masuk Dalam zona nyaman Ketika Anda Kan sejujurnya Dalam perasaan Anda Karena Anda Tidak Tidak Suka Konflik Itu Jadi kalau Anda Mau You need to say What you need to say Say what you need to say Oke Katakan apa yang kita Memang harus butuhkan ya Harus berani Harus berani Tegas memang ada resikonya Selalu ada musuh Konflik pasti adalah Tapi ya Mau nyenengin semua orang Sampai kapan Gitu Terus kemudian Kita ke tanda tangan yang berikutnya Ini Ini tanda tangan Silahkan ke Mas Kanan Pak Lukman Dari Jakarta Selatan Dari tanda tangannya Guratan Anda Anda seorang yang Seorang yang punya People skill baik ya Anda orangnya Sangat bisa Berbaur Dengan sangat baik Anda orang yang menyenangkan Jadi Orang cerita ke Anda Juga seneng Karena Anda tuh orang yang mudah didekati Ya Orangnya juga sangat-sangat Apa ya Punya hati yang Penduli dan empati Mau mendengarkan orang lain Ya Titik kritisnya Untuk Bisa keluar dari zona nyaman Anda harus punya time management yang baik Jangan tunda-tunda Hal yang harus diselesaikan Kerjakan yang harus dikerjakan Tuntaskan yang harus Kalau disini lagi Juga dilihat Pak Lukman tadi ya Pak Lukman ini juga sebenarnya Akan terjebak di zona nyaman Ketika Bapak itu Ya tadi Ketika menunda Akhirnya semangatnya akan kendor kembali Ya jadi penting sekali Untuk punya time management Dan kalau bisa Bikin perencanaan Atau to-do list Oke Itu akan jadi lebih baik sekali Ya Pekerja itu akan sangat bagus sekali Karena orangnya sangat sabar Ya seperti itu Sabar tapi kadang-kadang juga Kita kan harus berani Mengatakan tidak ya Iya Kalau enggak ada Ini ada unsur sungkanya Nah Roy Yang bergabung bersama dengan kita Ini bicara mengenai comfort zone Saya setuju banget katanya ya Kadang-kadang kita Kalau enggak ada yang ngasih tahu Kita tuh seperti kayak Mobil yang terus berkendara Di jalan tol Lupa untuk keluar katanya Ya juga ya Di jalan tol lupa untuk keluar gitu Nah mohon sarannya Apakah kadang-kadang kita memang harus Mengalami sesuatu yang Tidak baik dulu Begitu atau gimana Karena saya ngerasa Tahun ini saya semuanya Di kantor Semua pekerjaan Itu berjalan dengan baik saja Merasa tidak ada challenge katanya ya Apakah untuk kemudian Mendapatkan challenge yang lebih Saya memilih untuk keluar Stand Stand by di kantor Dan bahas yang berikutnya Mengurutnya sabar sebenarnya Ada tangannya juga Nggak ada Apalagi kalau sampai terkena sakit kritis Seperti kantor atau jantung Semua yang kamu cari Bisa hilang loh Dalam sekejap Gathering Quality Life Yang diadakan Smed FM Itu betul Gathering Quality Life Semuanya Pembicara Mr. James Gwin Dan Dr. Kasih Brasidi Di Puku Grill Dan Sake Bank Satu siang hingga 6 sore Investasi 100 ribu rupiah Per orang Sudah termasuk Materi Quality Life Atau mention ke Radio Smed FM 959 Informasi SMS atau Whatsapp 0812 11 12 9 59 Gathering Quality Life Didukung presisi Alian dari Alian Berapa kali dalam sehari Anda bersumut-sumut Anda berasa lelah Memulai berbagai usaha Tetapi tidak ada yang Mengenal diri Anda Dengan segala potensi Yang diberi Dan sudahkah Neuroscience Mengajak Anda Mengenal diri sendiri Di antara megahnya Alam raya Agar tersenis Perhatian Perhatian Entrepreneurs Apakah Anda Merasa waktu Anda Hanya sistem Tapi tidak jalan Belajari Strategi praktis Bagaimana bisnis Yang profitable Dan autopilot Bersama bisnis coach Yang mencapai Peringkat nomor 1 Di tingkat dunia Kodis transformasi Bisnis Anda Agar sistematis Profiter 18 Mulai jam 8 pagi Pastikan 25.9 Smart FM Kembali Anda Simang Sumasuk Bersama Power Character Based on Business Transformation Ada Pak Agus Sri Nur Salam berkelimpahan Pak Agus Apakah situasi Kondisi Saya yakin Saya yakin Sebuah situasi Kondisi Bukan akhir Dari sebuah Perjalanan Apakah itu Ujung dari Perjalanan Nyaman Gak mau kemana-mana Oh Pak Pak Agus Apa yang Disebut Bapak itu Bisa jadi Iya Bisa jadi Tidak Karena tergantung Dari persepsi Orang Dan mental Orang itu Kalau Dia mentalnya Enggak kuat Jadi ujung Perjalanan Menyerah Andalah Conversion Juga Tapi Kalau mentalnya Hidup di Indonesia Yang penuh dengan Tantangan Dan dia Mau jadi berkat Saya pikir Apa ya Pak Itu Sebuah Sebuah Keputusan Pribadi Dimana Kalau kita Mau memilih Conversion Itu sebagai Akhir Ya bisa jadi Akhir Karena Conversion Itu sebenarnya Ada di dalam diri kita Dan perasaan Pikiran Perasaan kita Saya pribadi Enggak setuju Mesti Go out Oke Terus Kemudian Ini Ada 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 komentar Dari Ini keren banget Dari Hafiz Di Surabaya Nih Saya baca Tanda tangan Tadi sudah dipegang oleh Mas Hans Tapi saya mau ke Surabaya dulu Ada Pak Hafiz Di sana Terima kasih Semana FM Terima kasih juga Untuk Pak Yaakub Ezra yang Hebat luar biasa Karena Mengingatkan kita Untuk selalu berdoa Bagi Saudara kita Bahkan yang kelihatannya Kurang baik Begitu Juga kemudian Thanks banget Untuk Semana FM Dan juga Semana karakter Katanya Saya sangat setuju Dan mendukung Semana FM Karena program ini Menjadaskan orang Yang juga bangsa Gitu ya Jadi bukan Cuman orang Tapi bangsa Dan menolong Banyak orang Termasuk saya Saya luar biasa Ini luar biasa apa Berubah Jadi bisa berpikir Lebih baik Untuk Semana FM Dan juga Pak Yaakub Ezra Luar biasa Semuanya Jangan berlelah-lelah Katanya gitu Terus kemudian Tadi Mas Bilang Ada sisi negatif Dari comfort zone Takut gagal Takut konflik Negatif Dan sebagainya Begitu Bagaimana seorang Bisa keluar dari comfort zone Tadi sepintas Sudah dijelaskan ya Oke Mas semuanya Terima kasih banyak Semoga niatnya Pak Yaakub Dan seluruh tim Didengar oleh Tuhan Dan Tuhan memberas kebaikannya Amin Oke Panjang ya Silahkan Mas Connor mungkin Keluar gimana Mas Keluar dari comfort zone Pakai tiket gak tuh Yang tadi ya 3K itu 3K tadi Ya Untuk oleh zona nyaman 3K harus Ambil kesempatan Kalau orang selalu Tolak-tolak kesempatan Dia akan stay di comfort zone Yang kedua Yang tadi Kak Yang kedua adalah Jangan Menghindari yang namanya Kesulitan Karena kesulitan Bikin kita semakin kreatif Kesulitan bikin kita Semakin kuat Yang ketiga Ketika ada kesempatan Gak ada kesulitan Bangun kebiasaan-kebiasaan Yang baru Secara disiplin Karena kebiasaan Ya habit Akan bikin kita Jadi hebat Oke Bener-bener Pak Hafiz Bisa terbantu ya Tanda tangan yang berikutnya Saya sudah sampaikan Ke Mas Hans Silahkan Mas Hans Ya Pak Budi Dari Pekanbaru ya Kalau dilihat Dari tanda tangannya Pak Budi ini Seorang yang Disiplin dalam bekerja ya Seorang yang Apa Cukup Bertanggung jawab Terhadap tugas-tugas Yang diberikan Seorang yang mandiri ya Pak Budi ini punya prinsip Kalau Kalau lebih baik tuh Gak ngerepotin orang ya Kalau bisa semuanya Dikerjain sendiri gitu ya Jadi memang Seorang yang mandiri Yang memang juga Apa Punya kelebihan untuk Apa Handle semuanya sendiri Cenderung one man show Sebenernya Ya Semuanya di handle sendiri Ya Seorang yang kritis ya Karena Bisa yang cukup tajam Pak Budi juga bertanya Bagaimana sih Cara Jitu untuk Menghilangkan Sikap menunda Ya Kalau misalkan Dari Pak Budi sendiri Pak Budi cenderung Bisa menunda Ketika segala sesuatu Mungkin Kurang jelas Prosedurnya Ya Kurang Pasti Dan sebagainya Ya Pak Budi mungkin harus berani Untuk bertindak Ketika memang Oh ada resiko nih Nah Di tengah-tengah resiko Tetap berani bertindak Apa enggak ya Nah Pak Budi harus berani Untuk ambil resiko Lebih banyak lagi ya Karena memang cenderung Pak Budi Penuh pertimbangan Cenderung Apa Menunggu segala sesuatunya Kalau bisa jelas dulu Perfect dulu Baik dulu Pasti dulu ya Padahal Tidak segala sesuatu tuh Dalam keadaan Seperti itu selalu ya Mungkin ada saat-saat Dimana Oh kita harus melangkah Meskipun Di dalam Situasi yang mungkin Kurang pasti ya Harus learning by doing Dan sebagainya Seperti itu Mungkin harus lebih belajar Seperti itu sih Pak Oke Saya beralih ke tanda tangan Yang sudah dipegang oleh Mas Harmoni Ibu Annie Dari Medan Oke Kita keliling-keliling ya Surabaya Medan menadu Ya andaikan ada Langsung teleport gitu ya Ibu Annie Kuswati Saya bisa melihat Dari tanda tangan Wah Annie Pasti ibunya asik ini Karena Anda Tipe orang People oriented Banyak orang Anda orang yang mudah Beradaptasi Anda Tipe orang yang Pasti suka dicurhatin Orang lain Karena Anda orang yang Ramah Baik hati Dan rela berkorban Ya Anda seseorang Yang juga Hangat ya Anda juga Seseorang Yang seringkali Punya empati Yang tinggi Terhadap orang lain Dan belas kasihan Yang tinggi Namun Titik kritis Yang perlu diwaspadai Dari Ibu Annie Anda Dalam zona nyamannya Itu biasanya Dalam hubungan Yang nyaman Tapi Jika Anda Mau keluar dari zona nyaman Tips dari saya Anda harus Tingkatkan Sense of responsibility Atau sense of Seringkali Anda Merasa Kualitas yang Tuhan Ciptakan Anda 100 Tapi Anda Melihat diri Anda Mungkin 70 Bahkan 60 Nah itu yang berbahaya Ya jadi If you want to grow You need to Get out from your comfort zone And take the challenge Terima tantangan yang baru Terima Kesempatan yang baru Jangan bilang Ah Jangan saya Tapi coba Let's just do it Just do it Oke Mudah-mudian Ibu Annie Bisa terbantu Tadi sempat menyimak Apa yang disampaikan oleh Mas Harmoni ya Kita beralih ke Tanda tangan yang dikirimkan oleh Pak Dewiki ya Silahkan Mas Pak Dewiki Ini tipikal Bapak Ini pribadi yang Simple Suka hal-hal yang praktis Ya Cara berpikirnya Logik Ya sebab Akibat Bapak selalu memikirkan Menimbang Ya kan Kalau begini Pasti efeknya akan Seperti ini Tapi hati-hati terjebak Sama pikiran Akibat Demi akibat Yang takutnya Di eksplor terlalu berlebihan Akhirnya Bapak takut Mengambil keputusan Bapak orangnya Pekah dalam mengambil keputusan Bapak orangnya juga Memiliki Apa ya Kemampuan untuk Self-introfaction gitu loh Kayaknya ada salah disini Jadi Bapak orangnya Mawas diri ya Terkait comfort zone Bapak harus berani Mencoba Jangan takut gagal Kenapa Kita jangan cuman melihat Kegagalannya saja Kita harus melihat Jauh Di balik Atau di belakang Kegagalan Adalah keberhasilan Yang sedang menunggu kita Seperti Oke Ini Memang Tanda tangan yang Dikirim Ngerasain gak dari tadi Kurang lebih hampir sama ya Iya Karakter-karakternya ya Ya energi memang A track of light Kita sambung nanti Untuk sesi yang berikutnya Semana listener Ada pertanyaan-pertanyaan Berkaitan dengan Comfort zone ya Ini perasaan Nanti takut gak dapat Penghargaan Atau takut kemudian Gak di respon Kalau kita melakukan Sebuah perubahan Bagaimana mengatasinya Mas Harmoni Kita sambung nanti Di sesi berikutnya ya Vicky sabar sebentar Kami jeda Smart character Bersama power character Based on business transformation Membangun bisnis Harus serius Dan fokus Agar bisnis bisa bertumbuh Dan berkembang Butuh keberanian Dan ketekunan Seperti halnya Menaiki anak tangga Anda harus tapaki Satu persatu Menjalani Dan menikmati Setiap prosesnya Namun Membangun bisnis Juga butuh Canda Agar stres Tidak membuat Pikiran Anda Menjadi buntu Simak Simak Wacanda bisnis Setiap selasa Jam 8 malam Waktu Indonesia Barat Atau jam 9 malam Waktu Indonesia Tengah Bersama Abrar Din Ilyas Dan Gunawan Lukito Pas Jonathan pernah ya Punya pengalaman Obrolan bisnis penuh Canda Tapi tetap serius Dapatkan pula Semangat baru Dalam berbisnis Bersama para pelaku Dan praktisi bisnis Yang hadir Sebagai tamu Tagline kami Cepat aman-nyaman Jadi kita bisa pesan Menggunakan aplikasi Apotik Antar Obat itu akan dikirim Di bawah satu jam Wacanda bisnis Obrolan santai Seputar bisnis Namun syarat ilmu Membangun bisnis Indonesia adalah Salah satu negara Dengan penduduk Muslim terbesar Di dunia Punya berbagai potensi Untuk mesejahterakan Seluruh penduduknya Dengan pendekatan Smart Syariah Pertumbuhan Dan pemerataan ekonomi Semestinya dapat Lebih maksimal Dan berkeadilan Smart FM Menghadirkan Smart Syariah Program perbincangan Yang membahas Berbagai selak beluk Perekonomian syariah Dari hulu Hingga hilir Kami hadirkan Irfan Syaukibek Pakar ekonomi syariah Indonesia Dan berbagai Narasumber lainnya Tujuan kita Dalam mengembangkan Ekonomi syariah ini Antara lain adalah Kita harus menciptakan Keadilan Program Smart Syariah Hadir setiap selasa Jam 11 siang Waktu Indonesia Barat Atau jam 12 siang Waktu Indonesia Tengah Miliki pemahaman yang tepat Mengenai ekonomi Dan bisnis berbasis syariah Dan dapatkan inspirasinya Untuk ekonomi Indonesia Lebih baik Smart Syariah Disiarkan di seluruh Network Smart FM Smart FM Business and Inspiration Kembali Anda simak Smart Character Bersama Power Character Based on Business Transformation Sembali sini Dan juga sahabat yang bergabung Terima kasih Buat Anda yang Malam hari ini Menyimak perbincangan kami Ada Vicky Yang bergabung Berseman kita Dari Bandung Mau tanya Mas Hans Mas Harmoni Dan juga Mas Konan Silahkan Kadang-kadang kita kepengen Udah tau sih Memang harus berubah nih Gitu ya Tapi kalau nanti kita berubah sendirian Aneh dong Iya kalau diterima Iya kalau diapresiasi Oleh manajemen Dan sebagainya Begitu Kemaha jadinya Jadi gini Ini menarik sekali nanti Agent of Change Kalau Anda ingin membuat Sebuah perubahan Siap-siap resiko Dimana ada perubahan Disitu ada yang gak setuju Dimana ada perubahan Pasti ada ketidaknyamanan Tapi satu sisi Dimana ada perubahan Ada yang menanti Dimana ada perubahan Ada yang mengantisipasinya juga Jadi selalu ada like or dislike Gitu Dalam Agent of Change Atau dalam teori perubahan Nah Namun Vicky Gitu Jadi Kalau misalkan Anda bilang Bahwa Melakukan ya Bener gak Kalau misalkan kita mau nunggu Semua orang ngelakuin Berarti itu bukan Anda Yang buat perubahan Gitu loh Ya Kayak Martin Luther Tokoh-tokoh yang sampai hari ini Kayak Mother Teresa Dia berani Membuat perubahan Lebih dahulu Maka dia menjadi pioner Ketika orang berani Menjadi Mengambil langkah utama Langkah awal Dia menjadi pioner Atas sebuah perubahan tersebut And it never will be easy Power character pun ada di Indonesia Sebelum perusahaan-perusahaan Consulting Training Ada Banyak di Indonesia Bahkan tantangan Pak Yaakob Zaman dulu adalah Hah perusahaan apa Karakter Lu mau jualan budi pekerti Iya Oh begitu ya Iya gitu Dan gak gampang Tapi sampai hari ini Justru Kita yang masuk di Blue Ocean Baru yang lainnya ngikut Baru yang lainnya Mulai berkembang juga Smart FM Smart FM Salah satu sejarahnya Juga lah Tau perkembangan Power character Dari awal Namun Disini Bu Vicky Bahwa sebetulnya Ya Jangan nunggu orang lain Sampaikan Bersuarakan Justru Anda baru tahu Disetujuin atau enggak Ketika Anda bersuara Minimal bersuara dulu Gitu loh Inputan selalu diterima Di organisasi yang sehat Itu aja Oke Baik Ini ada tanda tangan Yang juga sudah dikirimkan Ke Mas Hans ya Dari Olivia Olivia ya Olivia Nanti yang berikutnya Oke Oke Dicetek dulu Cetek Iya Oke Iya Dia sangat sensitif Cetek Boleh dibantu Oke 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 Olivia ya Dia memang ingin disentuh Oleh yang perempuan Kayaknya jantan Oke Olivia ya Ibu Olivia ini Kalau dilihat juga Dari tanda tangannya Seorang yang Disiplin ya Dan Seorang yang Cukup visioner sebenarnya Mampu melihat jauh ya Dari tanda tangannya Cukup menyukai tantangan Ya Dari sisi Pengambilan resiko Bu Olivia Seorang yang cukup berani ya Mengambil resiko Dan Orangnya cukup kritis Dan juga Rasional dalam berpikir Dalam Sisi comfort zone ya Bu Olivia cenderung Orang yang menyukai tantangan Sehingga Mungkin gak terjebak Di comfort zone ya Mengambil resiko Yang Yang Lebih Lebih terukur mungkin ya Jangan karena Apa Emosional belaka Ya Atau mungkin Sekedar Kalau udah mau apa gitu ya Harus langsung gerak Harus langsung ambil Bukan karena Sekedar mau Atau Sekedar ingin memenuhi Apa ya Hasrat belaka Tapi Perlu ada pertimbangan-pertimbangan Yang jelas Karena Bagi Bu Olivia Keluar dari comfort zone Mungkin adalah Ketika Bu Olivia Harus penuh dengan pertimbangan Mempertimbangkan Minimalisir resiko-resiko Yang Didapatkan juga Lewat keputusan-keputusan tersebut Mungkin itu Oke Terus kemudian Ini pertanyaan dari Robert Yang bergabung bersama kita Dari Bangka Untuk Mas Conan Nah kalau ini Berkaitan dengan comfort zone Dalam hal Kadang-kadang saya suka Dikatain politi Padahal sebenarnya Saya bermaksud Ingin hemat Nah ini sebenarnya Saya masuk Dalam situasi comfort zone Jadi comfort zone Setiap orang beda-beda Ada orang yang Bertemu orang Buat dia itu Halahkan Iya Buat ada orang itu Dia kalau ketemu orang Sudah merasa Keluar dari comfort zone Tapi buat saya Ketemu orang Wah itu Comfort zone saya Karena saya senang Untuk berbaur Ketemu orang Ada orang yang Kalau suruh ngolah data Itu Waduh Tersiksa Seperti kalau ada comfort zone Tapi ada orang yang Kalau ngurusin data Itu dia comfort zone Yang enak sekali Jadi Bang bisa menilai Memang Diri kita sendiri Kita sebenarnya emang pelit Atau Hemat Seperti itu ya Jadi ada istilahnya Miskin Ada istilahnya boke Ada orang-orang kaya Yang tetap miskin Pikirannya Tapi ada orang boke Yang kaya Dia orangnya Duit gak ada Dia berbagi waktu Duit gak ada Dia berbagi semangat Dia berbagi senyum Seperti itu Jangan sampai Saya kan gak tau ya Jangan sampai bapak ini Apa namanya Miskin gitu lah ya Jadi Tapi gak apa-apa Kita punya alasan Yang penting Alasan kita jujur Jangan sampai kita memberi Karena gak enak Jangan sampai kita memberi Karena Mau dipuji Jangan sampai kita memberi Karena Supaya orang lain senang ya Tapi memberi orang Karena kita memang tau Ini porsi yang memang Harus saya bagi Tapi kalau kita jelas Jadi gini Kalau orang hitung-hitungan Dia akan mendapat Apa yang dihitung Tapi kalau orang tidak Hitung-hitungan Dia akan Mendapat apa yang Lebih dari yang Dia tidak pernah hitung Tapi Tuhan berhitungkan Jadi ini bagaimana Kita menyikapi Ketika Dapat sih yang dihitung Tapi lebih dari itu Kalau kita Tidak hitung-hitungan Jadi Solusinya Apakah saya harus berbagi Atau enggak Anda yang harus Tengok di Tuhannya Ya kadang-kadang Pas kita memberi Itu sama aja Menabur benih Yang buahnya Akan kita tuai Dengan waktu Dan cara Tuhan Dengan timing Tuhan Dan kita akan kaget Bahwa Ketika kita memberi Kita akan happy Seperti itu Oke Tana-tana yang sudah diterima Silahkan Dari Baik Dari Tantio Tapi belum menyebutkan Dari daerah mana Iya Baik Tantio terima kasih Buat partisipasinya Ini Saya bisa melihat Bahwa Bapak atau Ibu ya Sepertinya Bapak Bapak Tantio ini Seseorang yang Ini Apa Menyenangkan Saya lihat Anda juga punya Sense of intuition Ini yang Pergitu Saya lihat Dari guratannya Langsung ini Kelihatan Bahwa Anda Seorang yang peka Terhadap Kebutuhan orang lain Anda punya Empati yang tinggi Belas kasihan Yang kuat sekali Dan Anda Juga disukai oleh Orang-orang Sekitar Anda Mungkin Anda Anda juga Tipe orang yang Apa ya Dikangenin Kalau gak ada Di lingkungan Anda Anda juga Bersahabat Kekuatan Anda itu Anda di zona nyaman Ketika Anda bersama Orang-orang yang Anda Percaya dan saya Sekali lagi Anda ini Tipe orang yang Cenderung Tidak suka Konflik Ini Anda biasanya Selalu menghindari Konflik Dan menghindari Tantangan Berhati-hatilah Dalam Prokastinasi Karena itu Menyebabkan Anda Tidak bisa bertumbuh Dan Sekali lagi Semua orang Pasti pernah menghadapi Konflik Dan Cepat atau lambat Anda akan selalu Dituntut Untuk tegas Ya Mau sampai kapan Kita menyenangkan Semua orang Pasti ada satu titik Dimana kita harus Belajar Tegas Itu Di zona nyaman Anda Oke Baik kita Masih punya kesempatan Untuk terhadap Berikutnya Yang akan Dianalisa oleh Mas Konan ya Beberapa pertanyaan Sudah beberapa kali nih Di beberapa perusahaan Begitu kan Ganti-ganti Tapi kayaknya masih belum Ajak gitu Ya ini Tunggu Pak siapa tadi Namanya Pak Jaya Pak Jaya Betul Jaya Di Medan Pertanyaannya saya bacakan Terima kasih sebelumnya Sudah bergabung Selamat malam Pak Saya sudah 4 kali Bekerja di perusahaan Di tiap tahan Di perusahaan tersebut Tapi ketika dipindahkan Ke area yang bukan comfort zone Justru saya sudah 4 kali resign Apakah saya salah Bekerja di perusahaan tersebut Padahal ketika di comfort zone saya Bekerja sangat baik Dan melebihi Teman-teman yang lain Dan saya Bisa bertahan lama Mengapa perusahaan tidak memahami Perusahaan saya Sehingga saya harus Berganti-ganti perusahaan Pertanyaannya Begini Pak Ketika Bapak Tidak beres Dengan challenge ini Bapak akan terus-terus Berganti perusahaan Pak Karena kita tidak pernah Ada istilahnya Keluar dari lubang singa Masuk lubang buaya Keluar lubang buaya Masuk lubang beruang Intinya bukan masalahnya Ternyata apa yang di dalam gua itu Masalahnya adalah Bagaimana kita bisa Kuat Kita bisa mengalahkan Mau itu beruang Mau itu cobra Mau itu ular Kita bisa hajar Ya dalam artian Karena ini sudah 4 kali Terus berulang-ulang Ya Bapak harus benar-benar Kalau saran saya Bapak harus belajar Ini diciptakan Untuk menjadi seorang leaders Leaders bukan posisi Leaders itu jiwa Maka ada orang bilang Dia jiwanya pemimpin Ciri-ciri leaders adalah Ketika dia adi terpabadai Leaders itu bukan orang yang sempurna Leaders adalah orang yang komplit Kenapa komplit Dia mau terus belajar Dia mau terus memperlengkapi dirinya Di situasi yang dia tidak nyaman Ya saran saya Jangan sampai kita keluar Karena alasannya tidak nyaman Ya Bertahan sebisa mungkin Jangan sampai ketika dipindah Gak nyaman Sebisa Bapak Terus berikan yang terbaik Ya Kecuali kalau memang Kita tidak dihargai Kita sudah bertahan Dan akhirnya kita Dikeluarkan Ya itu beda Tapi jangan sampai Kita sudah berpindah 4 kali Akan ada yang ke 5 Ke 6 Ke 7 Kalau masalahnya tetap sama Ya jadi kita harus menang pada Setiap masalah yang ini Ketika ada job desk Anggaplah itu kesempatan Untuk belajar Membuat Bapak Memiliki mental Seorang leader Yang komplit Ya terkait tanda tangannya Bapak orangnya Sebenarnya Bapak orangnya disini Kelihatan punya kesabaran yang baik Bapak orangnya juga Tenang Bapak orangnya juga punya jiwa Memang Bapak itu orangnya Tidak suka dipaksa Bapak orangnya itu Tidak suka kayak Apa ya Dalam artian itu Asumsi Bapak ini Membuat Bapak Akhirnya bisa jadi Mentalnya itu Kena down ya Jadi Bapak harus penting sekali Kalau kata saya Cari mentor Pak Bapak butuh banget Yang namanya mentor Mentor ini bisa memberikan Bapak masukan-masukan Dan nasihat-nasihat Sehingga Bapak Punya pengertian Dan perspektif yang lebih baik lagi Cari mentor Ya itu Next time Kita mungkin membahas Bagaimana kemudian mencari The good person The good guy Untuk menjadi mentor kita Begitu Bener gak Karena kita butuh orang Yang kemudian bisa menunjukkan Kita tuh kurangnya dimana Dan sebagainya Begitu ya Anda bertiga sangat beruntung Punya pimpinan Atasan seperti Pak Yaqub Ezra Karena selalu banyak memberikan Mungkin hal-hal yang kita gak bisa lihat Kita masih punya kesempatan Satu sesi yang terakhir Peradaman nanti kita akan nikmati Bersama-sama dari Pak Yaqub Ezra Sempatan mungkin Satu atau dua Tanda tangan bisa kita analisa Untuk satu sesi yang terakhir Kami jenang Smart Character Bersama Power Character Based on Business Transformation Smart Listener Apakah Anda ingin mendengarkan kami Di berbagai tempat Tanpa batas? Atau Anda ingin tahu Tentang Smart FM Lebih banyak lagi? Segera kunjungi kami Di www.radiosmartfm.com Sekali lagi Di www.radiosmartfm.com Smart FM The Spirit of Indonesia Apa rencana bisnis Anda? Punya cabang baru? Atau bertransformasi menjadi digital platform? Apapun rencana bisnis Anda Semuanya butuh action Sukses dalam bisnis Butuh ketekunan Konsistensi Network luas Dan tidak pernah berhenti pelacar Untuk Anda Kami hadirkan Program terbaik kami Smart Business Talk Setiap Selasa Jam 7 pagi Waktu Indonesia Barat Bersama James Gwe Trainer Dan Speaker Business Nomor 1 Di Indonesia Serta Tung Desem Waringin Pelatis Tahun depan Tahun depan Resign Fix Halo Mas Gonan ini Mas Gonan loh Mas Gonan tadi menganalisa Pak Dwi Ki Harimurti Analisanya tuh bener banget Saya jadi Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan Yang gak fix katanya Selamat malam Saya Stella Kepala Kanwil BCA Kanwil 10 Ini barangkali mungkin Pak Yaakub Ezra Mas Harmoni ya Mau dong dibaca Ketemu lagi Karena kita punya satu sesi yang lama Oh oke Salam buat Pak Yaakub Ezra Yang luar biasa Nah saya berikan tanda tangannya Ke Mas Harmoni Ya Baik Untuk dianalisa Nah satu pertanyaan terakhir Sebelum kita memberikan Konklusi catatan Buat malam hari ini Mengenai comfort Dan kemudian Mas Hans Kan kalau Dalam pasangan pernikahan Katanya Pak Yaakub Ezra Ini kadang-kadang Ya udahlah gitu ya Kadang-kadang kata-kata Ya udahlah itu Seperti kayak Excuse Begitu Bahwa yaudah Seperti itulah sikapnya Dan rasanya gak bisa dirubah Nah bagaimana Pak Yaakub Ezra Di dalam sebuah pernikahan Yang Jelas Jelas-jelas Waktu Mau menikah Katanya Semuanya Katanya berdasarkan cinta Tetapi begitu Sudah masuk 5 tahun 6-7 tahun Itu penuh dengan Pertengkaran Dan perbedaan pendapat What's wrong Pak Yaakub Ezra Dan bagaimana Kita bisa keluar Dari situasi Yang seperti itu Pertanyaan dari Frida Yang bergabung bersama kita Dari Lampung Oke Mas Harmoni dulu Silahkan Mau memberikan jawaban Ya nanti Pak Yaakub Menambahin lah ya Ya gak tau Bagi saya sih Pernikahan itu Udah pasti di luar Zona nyaman lah Ya pokoknya Filosofinya Bukan sana nyaman justru ya Iya bukan dong Cuman Ya awal-awal harus nyaman dulu Oke Awal-awal harus nyaman dulu Tapi harus disadari bahwa Ketika Ini filosofi yang menarik sih Bahwa kalau menikah itu Sama dengan bunuh diri Dalam arti apa Kalau menikah itu Harus sudah siap mati Gitu Jadi Kalau kita belum siap berkorban Maksudnya Kalau kita belum siap Belum siap Hidup Tidak enak gitu ya Karena yang namanya Mengasih orang tampang Kira nyamannya aja Mengasih tanpa syarat itu Padahal Ya Ternyata ini It's easy to be in love But it's hard to stay in love Aduh Ya ini tapi kayak Bicet apa yang aku baru ngomongin Mas Aruni keren banget tadi tuh ya Ngomongin cinta itu mudah gitu ya Jadi cinta itu mudah Tapi untuk tetap ada di situ Komit mulai itu Bermah harganya Oke Bagaimana Pak Yaakub Ezra Bantu kami pak Ya mohon Pernikahan bagi saya Yang sudah saya jalanin 32 tahun ini Adalah sebuah sinergi Kalau saya alami Pernikahan itu memang Indah Dan seharusnya semakin indah Karena segala sesuatu Ada keindahannya sendiri-sendiri Ketika pacaran itu indah Ketika menikah itu indah Ketika Punya anak itu indah Ketika menghadapi kesulitan Itu juga indah Dan Seharusnya keindahan Demi keindahan itu Dihormati Oke Tanda tangan yang berikutnya tadi Terakhir Pak Ismail Pak Ismail di Makassar Betul Iya Pak Ismail Seorang yang Analitis ya Menyukai hal-hal yang mendetail Seorang yang Tekun Konsisten ya Dan juga Seorang yang Menyukai data juga Baik ya Pak Ismail Ketika bisa Memiliki data yang jelas ya Itu sesuatu Yang baik ya Sesuatu yang positif ya Cuma mengenai Comfort zone ya Pak Ismail bisa terjebak Di comfort zone